Intro Anda dikenal sebagai laki-laki seribu janda Yang jadi pertanyaan adalah dalam membagi-bagi sembako, bantuan, pinjaman ya Ada beberapa kegiatan bedah rumah ya Anda perbaiki rumah-rumah para janda Duitnya dari mana? Soalnya minta maaf Anda gak ada tampang orang kaya Saya minta maaf ya Saya minta maaf Ya benar, memang saya gak ada tampang orang kaya Dan itu benar karena saya memang bukan orang kaya Karena berbagi itu gak harus nunggu kaya sih Selama saya ketemu janda Bercanda sama janda, ngobrol sama janda Biasanya saya abadikan di media sosial saya Dengan saya mau di caption-caption seperti Cinta itu menggunakan perasaan Tapi ngerawatnya pakai penghasilan Jadi foto-foto saya dengan janda di media sosial Teman-teman netizen, teman-teman saya itu bilang Bang boleh gak saya titip sedekat Bang boleh gak saya mau janda yang itu gitu kan Iya, ini Jadi mereka udah kaya mengadopsi gitu kan Bang yang janda itu aku mau ya setiap bulan aku yang santuni Jadi polanya jadi seperti itu Teman-teman jadi terinspirasi membantunya dengan cara yang seperti itu Akhirnya karena dibantu teman-teman sekolah relawan Mereka yang menggalang donasi Semuanya bukan murni dari uang saya pribadi Tapi kami dibantu oleh donatur-donatur dari teman-teman sekolah relawan Yang jadi pertanyaan sekarang kan di media sosial ini beberapa orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial Yang ujung-ujungnya kemudian uang yang terkumpul tidak disalurkan ke orang-orang yang tepat atau ke orang-orang yang dituju Nah ini kemudian membuat masalah Nah bagaimana Anda meyakinkan para donatur yang selama ini membantu Anda untuk janda-janda lansia ini Bahwa uang yang mereka donasikan itu sampai kepada tujuannya Biasanya kami langsung memberikan laporan baik berupa foto atau rekaman-rekaman yang lain ke teman-teman Dan itu kita share di media sosial Misalnya hari ini kami dapat 50 paket sembako Akhirnya kita sebar 50 paket sembako dengan tulisan terima kasih Bang Andi sudah milih janda 10 gitu Anda nyindir saya terus ini saya lihat Menginspirasi Kan nama orang banyak kenapa Bang Andi, Bang Andi, Bang Andi Menginspirasi Anda membuat saya hidupnya nggak tenang ini Coba kirim foto-foto Nah coba cerita waktu Anda datang ke kampung-kampung ke daerah-daerah untuk mencari janda-janda yang layak mendapatkan santunan Kemudian Anda dicurigai Itu bagaimana ceritanya? Ya ketika saya dapat laporan di daerah desa satu desa Ada sekitar 5 atau 6 janda yang benar-benar membutuhkan Akhirnya saya dengan teman-teman datang ke sana Yang pasti yang pertama saya tanya-tanya ke warga sekitar atau ke PRT Ketika kita berikan bantuan pertanyaan dari para PRT atau warga sekitar Ini dari partai mana gitu kan? Ini tujuannya apa? Ini mau nyalon atau mau gimana? Saya bilang ini nggak, ini gerakan sosial Dan karena kami melakukannya rutin setiap bulan Ya akhirnya stigma itu hilang dengan sendirinya Akhirnya mereka percaya Nah ada janda yang pernah ketemu Anda terus menutup mulutnya terus-menerus Itu kenapa? Ya biasanya ibu ini kalau saya datang selalu riang, ceria Tiba-tiba suatu hari beliau saya datang menutup mulutnya Saya bilang kenapa ibu ma nutup mulutnya? Oh saya tahu ternyata giginya ompong dua gitu kan Oh giginya ompong hari ini Terus saya bilang karena mungkin di mukanya agak sedikit sedih Saya bilang mak walaupun ompong tapi mak cantik Tenang aja pokoknya nanti ada duda yang naksir emak gitu ya Jadi Anda merangkap biro jodoh juga saya lihat ya Ingin membahagiakan Ternyata dari kalimat si ma bilang Emak nggak apa-apa kok giginya ompong malah bersyukur Karena dengan gigi ompong keinginan untuk makan daging nggak ada Karena mahal juga ya Dan karena memang mereka makan daging setahun cuma dua kali Lebaran haji dan lebaran Idul Fitri Omong-omong istri gimana? Pandangan istri? Istri saya juga punya Kalau misalnya ada laporan janda dari teman-temannya Pasti langsung lapor ke saya Oh jadi istri mendukung? Mendukung Nggak cempuru? Nggak Bi ini ada janda mau dilihat nggak gitu kan Mau di survei dulu nggak? Ya kita survei dulu Enak sekali punya istri ini Wah ini sayang istri nggak bisa datang ya Saya termasuk orang yang selalu percaya dibalik laki-laki sehebat Anda Pasti ada perempuan yang lebih hebat Yang mendukung Anda Nah soal sekolah relawan Jadi cerita Ini komunitas atau apa ini? Sekolah relawan kami didikan bersama tiga sahabat saya Bayu Gautama dan Doni Arianto Tujuannya? Kita paham di Indonesia ini banyak gempa gitu ya Cuma teman-teman yang punya semangat tinggi bergotong royan dan membantu itu Ketika di lokasi bencana mereka nggak tahu Tidak diikuti dengan skill dan wawasan Nah kami merasa kami punya pengalaman itu dan kami berbagi tentang itu Jadi ada pelatihan-pelatihan? Ada pelatihan-pelatihan Kegiatannya apa aja? Kegiatannya banyak Selain kegiatan edukasi kita juga ada kegiatan kemanusiaan Kita punya nama kegiatan free food car Jadi kita setiap hari bawa mobil isinya 100 sampai 120 Datang ke tempat suatu tempat yang ada Apa? Makanan kotak gitu? Enggak, perasmanan Kita gelar meja 120 apa? 120 porsi Oke, terus? Mereka duduk, kita layani Tanpa ngantri, kita layani, mereka makan Habis makan kita ngobrol Kriterianya apa? Kita udah tulis itu Yatim, Yatuh, Duafa, Musafir Siapapun boleh makan gitu Mas Andi juga kalau datang ke situ makan Karena kami yakin orang yang datang ke situ Pura-pura nggak dengar aja Terus? Orang yang datang ke situ adalah orang-orang yang butuh Oke, jadi kalau saya datang ke situ Walaupun Anda tahu bahwa saya bukan kaum Duafa Katakanlah begitu Tetap boleh Boleh Enggak dulu Mas Andi minta maaf ya Enggak usah Karena saya yakin kalau Mas Andi datang ke situ Berarti Mas Andi sedang mendoakan dirinya menjadi Duafa Eh, jangan Sekarang sudah dibilang Jangan Jangan Saya nggak datang deh Walaupun saya datang mungkin karena mau bantu Ya, pernah kejadian lah ya Berpakaian rapi seperti Mas Andi Tiba-tiba makan Donaturnya benar Mas kok ini nggak tepat sasaran? Udah tenang aja Mereka makan Setelah saya makan Orang itu makan Saya duduk Saya damping Ngobrol Ternyata Mas terima kasih ya Saya dikasih boleh makan di sini Saya 6 bulan menganggur Anak saya 4 Sekarang dalam proses mencari pekerjaan Artinya Di Indonesia Di Indonesia ini kan Kemiskinan identik dengan kumbuh Dekil gitu kan Padahal Bisa jadi orang yang necis ini Adalah orang-orang yang sedang dalam Melakukan kebutuhannya gitu kan Mencari nafkah Seperti itu sih Wah Jadi kita tidak bisa menilai orang dari penampilan Baik Saya juga ingin tahu Apa manfaat yang Anda rasakan secara pribadi? Bahagia Bahagia Saya bahagia Karena bisa menjadi bahagian dari bahagia orang lain Kepada anak-anak yang masih melantarkan orang tuanya Atau kepada mereka yang saat ini masih hidup bersama orang tua dan bahagia Apa nasihat Anda? Banyak orang-orang yang menitipkan Bang ini saya punya nenek janda Boleh disantuni enggak? Bang saya Ibu saya janda boleh disantuni enggak? Sebenarnya itu rugi Rugi yang sangat besar Karena Kalian mengabaikan surga yang ada di depan Ibu itu surga Ngapain diabaikan? Ngapain harus di Harusnya surga itu kita jaga Kita rawat Saya berharap Ya Jadi generasi-generasi yang mencintai kaum perempuan Baik Terima kasih Mas Rui Setelah ini Tamu kita usianya masih relatif muda Tapi dia juga menyantuni janda-janda Perempuan hamil Yatim piatu Bahkan Duda-duda dia santuni Siapa dia dan apa yang dilakukan? Ikuti terus KKND Tunggu dulu Rumah kecil Tapi bisa menampung banyak sekali janda-janda Iya Kok bisa? Mungkin itu kehebatan orang Kalimantan kali Tunggu dulu Ups